Ini pertama kalinya aku ke Semarang Seperti jangan asem kalo di Surabaya Kalo orang Jakarta nyebutnya sayur asem Sebenernya loong silo tuh horor atau gak sih? Serem gak? Horor Serem Dan nantengku untuk melakukan blend food test Aku gak tau dua-duanya enak Untuk nonton jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Thank you Setelah menempuh lima jam perjalanan Akhirnya kita semua lapar Terus kita menentukan satu restoran yang akan kita tuju Yaitu gedai beringin Kenapa? Karena waktu aku search di google Restoran ini katanya tuh ada banyak macam menu kasmarang Terus makanannya enak, murah, dan nyaman Dan ternyata bener Makanannya murah Cuma 20 ribuan satu porsi Itu udah lumayan besar dan cukup mengenyangkan Terus menu macam makanannya juga unik-unik Aku makan asem-asem waktu itu Rasanya itu seperti jangan asem kalo di Surabaya Kalo orang Jakarta nyebutnya sayur asem Dan suasananya itu Bener-bener merasa di rumah Karena seperti yang kalian lihat Interiornya rumahan banget Sekarang jam Setengah satu Dan perhentian pertama kita adalah Mengisi perut makan siang dulu Di kedai beringin Terus semua yang udah pada lapet Pada asik makan gua Ini yang nyetir dari tadi Dari jam 5 pagi Kalau aku disini makan asem-asem Ini pertama kalinya sih Aku makan asem-asem Isinya daging Daun kedondong Kayak rawon Beda Kalau rawon Ini Makanya makanya Terus sama-sama Ini Ini asem-asem Toh makan siang Dan kita melanjutkan berjalanan Ke salah satu tempat wisata Yang ada di Semarang Yaitu Lawang Sewu Kenapa sih Ke Lawang Sewu Karena ini tuh Salah satu tempat bersejarah Yang sekarang udah jadi museum Yang harus kita kunjungi Supaya kita tahu Gimana sih Isinya Lawang Sewu itu Bahasa Jawa Artinya Pintu Seribu Pintunya Kalo dijumlakan Gak seribu sih Tapi 429 buah Nah Yang membuatnya Disebut pintu seribu Adalah Jumlah daun pintunya Ada seribu lebih Sekitar 1200an Karena Satu pintu Ada yang memiliki Dua Bahkan Empat daun pintu Dan Yang kemarin aku lihat Yang unik itu Satu ruangan Ada empat pintunya loh Di keempat sisinya Masing-masing sisi Ada satu pintu Jadi sekarang Kita udah sampai Ke Lawang Sewu Terus untuk masuk Terus beli tiketnya Dan masuk Maaf kalo Upat Oh iya Lawang Sewu ini Dulunya adalah Kantor administrasi Kereta api Pada jaman Penjajahan Pemerintahan Belanda Tapi Sekarang udah Dikosongkan Dan jadi museum Seperti yang kalian Liat Tuh Kalo kalian penasaran Sebenernya Lawang Sewu tuh Horror atau gak sih Serem gak Horror Serem Jadi aku punya Pengalaman Waktu kemarin Itu ke Lawang Sewu Sepupuku Si Vivian Yang super ceria Dan super aktif Itu Ketakutan Waktu masuk Ke ruangan-ruangannya Padahal Biasanya Dia tuh selalu berani Dan selalu Pengen Mencoba hal-hal baru Tapi kemarin Itu ketakutan Terus dia Genggam Rat Dengan mamanya Tapi aku merasa Kayak Ah Mungkin Anak kecil ya Takut Oke Terus Malamnya Waktu aku tidur Aku mimpi buruk Aku udah lama banget Gak mimpi buruk Dan Mimpiku itu Tentang pembunuhan berantai Aku mulai lari Di mimpi itu Bangun-bangun Udah jam 4 pagi Dan aku capek Ngos-ngosan Terus perasaanku juga gak enak Yang lebih mengherankan lagi Ternyata Tantaku juga mimpi Hal yang sama Tentang pembunuhan Ya Oke Aku mulai Curiga Heran Terus akhirnya Aku nge-google tuh Apa sih sejarahnya Lawang Sewu Dan ternyata Memang benar Lawang Sewu tuh Dulunya Ada banyak pembunuhan Yang terjadi disana Ya Ya Mungkin itu ya Yang menyebabkan Aku lebih buruk Gak tau lah Dari Lawang Sewu Kita lanjut Pergi makan es krim Ke Toko Un Karena Toko Un Ini kan terkena Enak banget Es krimnya Ya kan Memasuki Toko Un Serasa dibawa kembali Ke suasana tahun 90an Karena interior Meja Kursi Serta lukisannya Memberikan atmosfer Pada jaman penjajahan Belanda Atau pada jaman kolonial Tuh Kalian lihat sendiri kan Suasananya udah Historis banget Nah disini kita akan makan Ais krim Gak pesen sih Ini gak mau pesen apa? Storing Aku pesen rainbow Tapi gak jadi Nih Punya meme Gak tau jawab Gak dihabisin Dan harganya Tadah Lanjut Dari Toko Un Kita memutuskan Untuk kembali ke hotel Karena udah sore Dan kita harus Ke istirahat Besoknya mau ke Candi Borobudur Oke see you later Bye 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 Thank you Thank you Terus di hotel itu aku beli dua lumpia, dua macam yang kering sama yang basah Dari dua brand yang terkenal di Semarang Yaitu Lumpia Gang Lombok sama Lumpia Cik Mie Mie Penasaran mana yang paling enak? Simak videonya Kan looknya udah sama banget ya Ini gede juga kayaknya sama deh Iya tapi warnanya Warnanya juga sama Ini kan yang basah Ini warnanya hyuuu לה du somos sukses oi Mie mau makan Mimi Okay Mari kita coba Apa dulu kayak gitu enak ya Pake bumbunya nggak? Betul Oh itu bumbunya Buat Ngapas apapun Ikut pake bumbu kita udah n esp Si profesional K Aqui saya meraksak kamu Siapa Kalau Mimi ya makan apa Mie Mi? Nこ Apa Nah aku ngajakin om dan nantaku untuk melakukan blend food test. Apa itu blend food test? Yaitu mencoba makanan lumpia ini sekarang dari 2 brand yang berbeda. Tapi mereka tuh gak tau mana yang sedang lombok, mana yang cimeme. Terus putusin mana yang paling enak. Liat tuh hasilnya. Gak bisa bedain. Tapi ini lebih banyak. Ini isinya. Aku pilih yang banyak. Ini size-nya agak different. Size-nya kurang lebih. Ini lebih gede sih. Ini lebih gemuk sedikit. Udah ini aja deh. Wah yang ini. Aduh lagi. Jadi yang ini adalah. Lumpia Ganglombok. Wow. Ini bener banget orang bener. Lalu pakai bumbunya. Enak sih. Beda. Beda. Rasanya beda. Kalau yang ini lebih berasa. Terus kayak ada. Kayak dibakar-bakar gitu rasanya. Dibakar. Ini lebih gitu. Ini. Ini telurnya dibakar ya. Kok hitam-hitam gitu. Ini lebih enak. Jadi menurutku. Aku juga tinggang lombok. Maaf. Cimeme. Tapi Cimeme juga enak. Dan waktu itu aku pernah dikasih. Temenku oleh-oleh. Lumpia Cimeme. Dan menurutku tuh enak. Makanya. Aku beli lagi. Buat nyobain. Keluarga aku. Gitu. Terus kita bandingin deh. Oke. Bermanfaat. Dan sekarang udah mau istirahat. Karena besok kita akan ke Candi Borobudu. Yes. So excited. Yeay. Terus ada itu. Pintu ini ke kamar. Satu lagi. Udah capek. Aku tidur di sini. Aku tidur di sini. Sini ya.